Hai ya Assalamualaikum pemirsa di video kali ini saya akan membahas kerusakan setop book ya di sini merknya matrik ya pemirsa ya nah disini cuman dibawain setop booknya ya jadi remote nya juga tidak dibawa jadi ini ini apa yang rusak gitu ya ini mau saya coba dulu ternyata mati ya pemirsa ya jadi setop book merk matrik ini ya ternyata ini mati ya ini untuk memastikan roll atau stop kontak saya ini ya ini hidup apa tidak seperti itu ada alirannya listrik apa tidak itu ya saya coba saya colokin ya seperti itu ya ini menyala ya akan tetapi di setop booknya ini ya ini tidak mau menyala harusnya disini tampil yang nomor berapa-berapa seperti itu ya pemirsa ya ya ini mau saya buka dulu pemirsa apa yang membuat setop book merk matrik ini mati ya pemirsa ya jadi kalau misalkan setop book ini mati ya pemirsa ya mati itu bisa terjadi memang dari sistem IC chipsetnya ini yang sudah rusak atau memang komponen yang lain ya misalkan dia rusaknya itu memang rusak konslet pada akhirnya di lampu indikatornya ini memang tidak bisa menyala pemirsa nah terus sudah jelas bahwa disini ini adalah bagian power supply ya ini nah ini power supply ini coba ini mau saya lihat ya keluarnya tegangan itu berapa gitu ya kalau melihat di data elko ya pemirsa ya Hai di data elko itu ini ya Oh ini 470 uf ya volnya adalah 16 itu ya level 16 ini 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 bisa memakai tegangan paling ya paling rendah-rendahnya itu 5 volt ya pemirsa ya Hai jadi saya juga belum berani spekulasi untuk 12 voltnya gitu kan tapi yang jelas kalau datanya ini data ada elko nya 16 biasanya ada toleransinya tegangan itu dibawah ukuran 16 volt ini pemirsa Hai seperti itu lainnya mau saya coba ya mau saya bongkar dulu Hai ya memang disini Hai tidak ada apa ya data ya pemirsa ya data contoh mak contohnya misalkan outputnya itu berapa volt gitu ya disini tidak ada datanya ya jadi polos begini jadi kita untuk memastikan ini beban ini membutuhkan tegangannya berapa itu memang Hai boleh dikata ini meraba ya Hai tapi disini mau set cek ya disini kan ada Oh elko juga ini disini elko nya ini berapa volt ternyata disini ada elko ya ini voltnya Hai 10 volt ya ini 10 volt kalau untuk mikronya ini sekitar 220 ya ini kan kepalanya 2 sebelahnya 2 akan kemungkinan Hai oh iya ini 220 UF voltnya adalah 10 pemirsa ini kakinya ini yang plusnya ini mau saya ukur ini larinya kemana ini Hai ini ya terus kalau yang 16 volt 16 voltnya itu ini disini ya plusnya ini di dioda ini juga nih ini Hai ini plusnya disini ya Hai ini saya ukur ya nanti ini langsung nyambung ke Hai kesini apa tidak pemirsa Hai ya elko ini sama elko yang disini ya ini nanti nyambung tidak kalau misalkan nyambung berarti memang ini tegangannya memakai 5 volt Nah sekarang mau saya coba ya mau saya ukur hai 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 penyambung apa-apa tidak gitu ya Hai dan biasa ya ini saya memakai kode dioda ini disini sekarang mau saya ukur ya elko yang ini ya tadi ya aku yang ini dia nyambung di elko ini tidak pemirsa Hai berarti Hai elko nya yang ini kaki plusnya hai 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 terus plusnya di suplainya tadi ya hai 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 ini Hai oh ya ini nyambung ya pemirsa ya nah berarti memang ini tegangan Hai tegangan yang dari power supply ini mengeluarkan tegangan 5 volt ya terus kebutuhannya beban ini ternyata 5 volt Hai persoalannya gini pemirsa ya Hai persoalannya gini pemirsa ya ini ada elko ya yang Hai tersambung langsung ke elko sini ya jalurnya itu disini datanya itu Hai 10 volt pemirsa berarti kalau 10 volt Hai yang pastinya itu tegangan power supply ini adalah 5 volt Hai terus begini ya pemirsa ya jadi ini selanjutnya adalah saya mau ini saya colok ya saya harus colok listrik ini nanti mau saya tes ya tegangan yang keluar disini ada apa tidak gitu ya ya ini saya saya colok ya jadi tanpa data sini nggak papa ini saya colok begini saja Hai terus ini sekarang saya memakai biasa saya memakai 200 volt DC Hai saya mau ngetes di diodanya ini ya pemirsa ya ini nanti keluar apa tidak tegangannya ini Hai dan ini ya untuk kabel multi saya yang menini saya tempel disini saja masalahnya ini juga body ya body main Hai ya ini ya Hai jadi tidak ada perubahan berarti memang power supply-nya ini yang rusak ya pemirsa ya Hai dia sebelah sini ya ini mau saya copot hai 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 Oh ya udah tercabut seperti itu ya diudanya ya Nah sekarang ini mau saya tes kembali ini nanti ya di Hai plus diudah ini ya ini nanti ada tegangannya apa tidak gitu ya hai 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 kalau misalkan power supply ini normal ya nanti saat saya tes keluar tegangannya pemirsa ini mau saya colok dulu Hai keluar tegangan apa tidak hai 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 ya ini cuman Hai satu ya satu volt Hai 0,9 tapi ternyataan memang ini si power supply ini juga tidak bisa bekerja dengan semestinya atau tidak bisa bekerja dengan normal gitu ya Hai di sini kan Hai di sini kan sebelum melangkah ke penggantian ya ini saya Hai perlihatkan dulu untuk power supply-nya Hai ya di bagian power supply ini Hai yaitu kelihatan juga ya nomor serinya cuman itu enggak enggak begitu jelas itu untuk power supply-nya ini jadi kalau misalkan Hai IC-nya ini yang rusak ya memang Oh sedikit kesulitan ya mungkin ya ini dikarenakan memang barang-barang baru jadi di pasaran mungkin belum begitu banyak gitu ya Hai seperti itu Nah di sini saya akan memperbaiki setobok ini Hai untuk TV digital ini ya Hai ini saya mau memakai Hai charger HP ya pemirsa ya ini adalah charger HP Android supaya Hai setobok ini bisa hidup kembali dan bisa kita menonton TV digital lagi ya pemirsa ya Hai ini mau saya coba untuk Hai menggantikan si power supply-nya ini Hai ini mau saya bongkar dulu ya bumi saya di sini datanya jelas tidak pemirsa Hai semoga kelihatan ya jadi elko ini ya ini yang warna merah ini adalah kode main Hai dan plusnya di sini ya berarti plusnya ini di kaki ini ya Hai terus mainnya ini ya pemirsa ya nah ini nanti mau saya kasih kabel aja ya untuk saya pasang ke setoboknya Hai ya ini saya memakai kabel warna hitam dan biru ya pemirsa ya Hai mainnya yang ini ya pemirsa ya hai 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 ya sudah begitu ya terus disini ya untuk mainnya ya ini adalah jalur main ya nah ini saya tempel disini saja hai 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 terus plusnya bekas yang di diudah ini ya pemirsa ya hai 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 ya udah seperti ini Hai jadi Hai ini diudahnya ya saya lepas Hai Hai di sini ya ini plusnya ini ya Hai nah plusnya yang ini Hai terus untuk mainnya ini dapat kaki elko ya ya Hai kaki elko nya itu kan ini sama ini ini plus ya ini plus ini main gitu ya Hai jadi yang kabel hitam ini adalah mainnya sekarang ini mau saya coba ya ini saya rakit ya hai 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 di sini mau saya baut satu dulu supaya mengikat ya Hai 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 sekarang mau saya coba ya pemirsa ya ini nanti nyala apa tidak ya memang ini kabelnya panjang ya ini pemirsa sengaja saya panjangin takutnya apa ya kurang panjang seperti itu ya ya ini saya colok ya pemirsa ya lihat ya ternyata nyala ya benar ya pemirsa ya benar bahwa si eh power supply-nya ya power supply-nya ini yang tidak bisa bekerja dengan semestinya gitu ya terus untuk charger HP ini ya ternyata mampu untuk TV digital ya pemirsa ya Sekarang ini kalau misalkan mau saya coba ya untuk beban artinya mau saya masukin ke layar televisi ya oke ya pemirsa ya ini mau saya coba ya saya colokin ya muncul matrik ya ya begitu ya pemirsa ya cara untuk memperbaiki set-top box untuk TV digital itu yang yang mati ya yang mati total dikarenakan power supply-nya yang sudah rusak ya hanya itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat bagi pemirsa semua sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol ya ya